Oh cantik, ingin merasa hati berpisik Untuk melepas keresahan dirimu Oh cantik, bukan ku ingin mengganggu Tapi apa arti merindu selalu Walau mentari terbitimu Lagunya apa sukanya? Oaini, nipoyo wapaksani Is it really hard to be the part? Oh, I mean to sustain I will speak for all the spies I'm a spy, you speak my spy Oh bunga mawar Sini bunga mawar Pacaran kok gak pakai bunga mawar Tadi ada beberapa orang pasangan beli bunga mawar Jadi Kalau gini gak pakai bunga mawar Kecut Bunga, bunga, bunga Yang tidak beli bunga putus Yang tidak beli bunga putus Laras hati Alirkan diri kembali Membujur tubuhku Sejumpangku Andirinu Tak ingin terbukul Mau, Dil? Gimana ini? Kamu mau? Salaman dulu Salam dulu Itu ada 4 Jadi 400 Dia dijual per bunga saja Kalau di satu Kalau di empat Terus 400 Terserah Tadi kan sudah deal Terserah Gak apa-apa Mau putus Apa lanjut? Sedikit-sedikit uwin Sedikit-sedikit uwin Baru saja beli Sudah men Ya kan? Di mana-mana Di mana-mana Cuma 20-25 Jangan berhenti 400 Semoga Ikatan Semakin Mas Apa? Yang mau ngomong Tidak lapar Hah? Laper Laper Kasihnya Nasi pecel Nasi pecel Nasi pecel Nasi pecel Bojago Siapa yang lapar Boleh silakan Daripada pacaran Nahan-nahan Laper Semaput Bojago Laper Belum apa-apa Belum dapet apa Udah Sego jagung Sego jagung Tinggal satu Kalau gak mau Ya sudah Aku tak jual ke orang lain Bener Enggak mau Laper 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 Maratus Tinggal satu-satunya Kalau gak mau Iya Aja Orang udah Dibapar Aku laper Kamu gak apa-apa Nggak kembali ini Biar putus-putus Jangan minta apa-apa lagi deh Ya 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 Aku mau mendampingi dirimu Aku mau cintai kekuranganmu Selalu bersedia bahagia kamu Apapun terjadi Nah Pemisah Mr. Tukul Jancaran Dimanapun Anda berada Dari dunia nyata Mampu ngegaib Di seluruh alam semesta Yang indah ini Saya bersama Bukut Karolina Dan saya sekarang berada di Air terjun Sedudo Desa Ngeliman Nganjuk Air terjun Ini dipercaya Warga mempunyai Banyak khasiat Di antaranya Untuk menjaga Ilmu Kesaktian Mencuci Benda pusaka Dan bahkan Untuk awet muda Awet muda Nah Penasaran pemerintah Ikut terus Semih setukul Jalan Nganjuk Salah satu Kabupaten Jawa Timur Yang dikelilingi oleh Pegunungan Hal tersebutlah Yang membuat Kota Angin ini Memiliki tujuan Wisata Alam Dengan pesona Yang menakjubkan Tepat di bagian Selatan Kota Nganjuk Terdapat sebuah Air terjun Bertuah Yang airnya Dianggap suci Karena dapat Membawa keberkahan Bagi orang Yang menggunakannya Selain itu juga Tidak sedikit orang Mengalami hal-hal Mistis di tempat ini Banyak versi cerita Yang melatar belakangi Legenda air terjun Bertuah ini Pada zaman Kerajaan kediri Sang Raja Memiliki seorang putri Yang mempunyai Penyakit kulit aneh Yang membuatnya Terlihat menjijikan Raja pun mengirimnya Berobat ke sebuah Padepokan Kian hari Penyakit putri Berangsur pulih Paras aslinya yang cantik Pun mulai kembali Terlihat Hal tersebut Membuat dua Anak sang pemilik Padepokan Jatuh hati Pada Tuan Putri Sayangnya Putra pemilik Padepokan tersebut Harus patah hati Karena ternyata Sang putri Sudah dijodohkan Dengan pria Pilihan Raja Pemuda patah hati Ini pun memutuskan Hidup pelajang Dan melakukan Pertapaan di air terjun Tertinggi di kerajaan Kediri Untuk menenangkan diri Hingga akhir hayatnya Sejak itulah Nama sedudoh Yang berarti Seorang diri Atau melajang Menjadi julukan Air terjun ini Sedangkan versi lainnya Konon hiduplah Seorang tokoh Dari kerajaan Yang berikrar Untuk mensejahterakan Masyarakat sekitar Namun karena Ikrarnya tidak terwujud Beliau memutuskan Untuk hidup sendiri Meninggalkan kehidupan duniawi Dengan melakukan Pertapaan Hingga ajal Menjemputnya Sebagai menghormatan Terhadap leluhur Hingga saat ini Warga sekitar Selalu melakukan Ritual tahunan Yang disebut Obongan Untuk menjaga Kesakralan Air terjun sedudoh Banyak dari mereka Yang percaya Apabila area Air terjun ini Merupakan istana gaib Tempat tinggal leluhur Yang menjaga Keteteraman Dan kesatuan wilayah Nganjuk dan sekitarnya Oleh karena itu Pengunjung yang ingin Mandi di area ini Harus miliki hati Serta niat yang baik Apabila Ketempat ini Dengan niat buruk Maka malapetaka Yang mengacam jiwa Akan anda alami Namun anehnya Ada pantangan keras Yang dipercaya oleh Warga sekitar Untuk mengungkap Jati diri beliau Karena ada Waler Atau bila ada Yang bercerita Maka malapetaka Akan menimpa Desa ini Memasuki bulan Juro Kita harus Bisa tirakat Maka malapetaka